Intro Hi guys, balik lagi sama gue Reni Nurzain di channel ZenReady Jadi pada video kali ini gue mau kasih tau caranya gimana misalkan handphone kalian iPhone kalian terutama ini bebas mau iPhone apa aja Kalau misalkan kalian tuh dalam masalah stuck di logo Apple Terusnya stuck di recovery mode Terusnya stuck di black screen Hitam layarnya tuh gelap gak bisa dipencet Seperti kayak di lock kayak gini Tapi padahal masih nyala iPhone nya Tapi gak bisa dipencet Jadi disini gue mau kasih unjuk aja kalian Bahwa ada suatu aplikasi yaitu namanya Rayboot Pro Kalian bisa download linknya di deskripsi gue Kalian tinggal download disitu Nanti kalian menggunakan aplikasinya Bisa ikutin tutorial disini Di video ini kalian tinggal ikutin aja Caranya supaya hp kalian tuh kembali normal Ngatasin semua masalah itu menggunakan aplikasi ini Langsung aja kita menuju ke aplikasi Dan caranya gimana menggunakan Rayboot Pro ini Nah oke Jadi kalau misalkan kalian udah download aplikasinya Rayboot ini Kalian tinggal buka aplikasinya Yang kalian download itu belum Pro Karena kalian belum login menggunakan license Kalian bisa menggunakan Rayboot yang versi free nya Atau trial dan kalian bisa menggunakan yang Pro Jadi di video kali ini gue menggunakan Rayboot yang Pro Caranya nanti kalian setelah masuk ke Rayboot ini Kalian tinggal login di halaman sini Sebelum login nanti ada tulisannya disini Kalian login aja menggunakan license dan email kalian Dan untuk aplikasi Rayboot Pro ini Dia tuh bakalan ada diskon 30% dari aplikasi Rayboot ini Serta ada giveaway 1 license free Untuk menggunakan Rayboot Pro ini Nah jadi langsung aja ya Gimana sih caranya ngatesin black screen Stag logo Apple Stag recovery mode Dan kalian connectin aja menggunakan kabel USB Seperti biasa Kalian colokin aja hp kalian yang tadinya dalam keadaan Stag logo Apple Terusnya stag recovery mode Atau black screen Kalian tinggal colokin aja Nanti aplikasi itu bakal ngedeteksi iPhone kalian Disini ada tulisannya ya HP kalian udah kedeteksi Disini kalian nanti tinggal masuk aja ke enter recovery mode Kalian bisa pilih ini enter recovery mode Nanti hp kalian otomatis masuk ke recovery mode Kalian tinggal tungguin aja beberapa detik Nah recovery mode itu kayak gini cuy Jadi kalian tinggal tungguin aja Terusnya kalau misalkan kalian mau exit Kalian tinggal klik aja disini exit recovery mode Dan aplikasi ini kerennya Kalau misalkan kalian ngebenerin hp kalian yang dalam keadaan Stag logo Apple Recovery mode Black screen Dia tuh bisa gak ngilangin sama gak ngehapus data-data kalian cuy Nanti gue bakal ngasih tau ke kalian Oke Dan disini juga Kalian tinggal cancel aja nih Disini juga bisa Kalian tuh langsung ngereset pabrik hp kalian cuy Jadi kalian tinggal pergi ke yang garis 3 ini setting Disini tuh ada factory reset iphone Nah ini kalian tinggal ngereset aja hp kalian nih Ya kan Fix all ios problem Di prepare Jadi Dia tuh bisa ngerepair penuh Kayak misalkan hp kalian bener-bener udah Iosnya tuh udah gak stabil gitu Kalian bisa ngereset penuh Handphone kalian ini Menggunakannya tinggal fix now aja Oke Dan pada video kali ini Gue mau nunjukin ke kalian Kalau misalkan mau ngerepair Tapi data-datanya gak hilang tuh bisa Disini ada repair operating system Fix all ios problem Jadi Masalahnya tuh kayak recovery mode Terusnya tuh Apple logo black screen ya Kalian bisa nih Tinggal klik aja Solusinya disini Dan hp kalian udah terdeteksi disini iPhone X Oke kalian tinggal klik ini Kalau di prepare itu yang tadi ya Dia tuh ngehapus seluruh data Setting kayak repair Reset pabrik Tapi langsung dari Si aplikasi reboot ini Karena kalau misalkan Kalian stuck di logo Apple Kalian kan gak bisa dari setting gitu ya Langsung resetnya Jadi menggunakan aplikasi ini cuy Cukup simple Dan kalian tinggal Sekali klik Dan ngikutin next-next aja Udah langsung beres sih Oke Jadi kalian klik yang ini Repair operating system Abis itu disini ada tulisan Repair operating system support To the fixed following issues Without data loss Jadi Ini nge-repair OS kalian Tapi itu Data-data kalian tuh gak hilang Oke Jadi kalian tinggal Disini Tinggal klik aja nih Start on Apple logo Recovery mode Boot loop Jadi kalian bisa ngatasinnya Lewat ini klik aja Fix now Abis itu kalian disuruh download Disini ya Frameware-nya kalian download Oke Tungguin aja Downloadnya tuh Sesuai kecepatan internet kalian Nah oke cuy Jadi kalau misalkan HP kalian dalam keadaan Stuck di recovery mode Kayak gini Atau stuck di logo Nge-freeze Apapun itu Kalian bisa benerin lagi HP ini bisa dipake Seperti biasa Nyala dan Kalian tanpa kehilangan data kalian Setelah tadi kalian Ngedownload framework-nya Kalian tinggal klik aja Fix now Oke disini udah terdownload ya Kalian tinggal select aja Tinggal kalian klik Repair now Nanti dia bakal Nge-repair kayak gini Tungguin sampe Loadingnya tuh 100% Kalian diem aja Nah oke cuy Jadi ini udah beres Kita repair ya Jadi kalian bisa cabut lagi USB-nya Ini dia tuh Disini udah Ter-repair tuh Jadi gak ada aplikasi yang hilang Ini masih ada PUBG Mobile Sama WhatsApp Seharusnya Apple ID-nya juga masih Login Oke jadi kayak gitu aja Caranya gampang banget Kalau misalkan kalian Dalam keadaan bootloop Stuck di logo Apple Stuck di recovery mode Atau black screen Atau nge-freeze Sampai kalian Kalian tinggal menggunakan Aplikasi Reboot itu Dan gue mau ngasih Unjuk ke kalian lagi Mau ngingetin Bahwa Bakal ada giveaway Bagi-bagi license gratis Untuk satu orang Biar Bisa menggunakan Reboot Pro Dan Satu lagi adalah Diskon 30% Untuk pembelian license Untuk download aplikasinya Jangan lupa cek di deskripsi Gue udah sertakan linknya Sampai ketemu di video berikutnya Goodbye Thank you Daah 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 Baah D D D D D